Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kini hari teman-teman semua Kembali lagi di channel Ari Sembako Sharing-sharing mengenai usaha warung Sembako Usaha kecil-kecilan, usaha modal pas-pasan Di kesempatan kali ini Saya mau memberikan sebuah info Untuk harga beras perak Sedikit mengetahui Untuk modalnya per satu liternya berapa Per satu karungnya juga berapa Dan kira-kira untuk tata cara penjualannya seperti apa Dan tentunya ini menurut metode yang saya gunakan disini Yang saya praktekan disini ya teman-teman ya Karena setiap toko, setiap warung itu Mempunyai tata cara penjualannya masing-masing Jadi toko satu dan toko lainnya Itu tidak sama ya teman-teman ya Ini beras perak Salah satu Perlengkapan Untuk warung Sembako Yang harus kita sediakan Dan kemungkinan untuk setoknya pun juga tidak usah terlalu banyak Satu karung bisa Persetengah karung juga bisa Yang penting kita mempunyai pelanggan Untuk membeli beras perak ini Untuk setiap harinya ya Dan kebiasaan yang memakai beras perak ini Itu salah satunya adalah tukang nasi goreng Itu sudah pasti Menggunakan beras perak Dan juga Tukang lontong sayur Itu juga menggunakan beras perak Dan juga gado-gado Itu sebagai Lontongnya Beliau juga menggunakan beras perak Dan juga nasi padang teman-teman Jadi kalau kita mempunyai Pelanggan nasi padang Atau masakan padang Itu Dia juga menggunakan beras perak ini Beras perak Kepala beras lip Mercy SM Sri Mulya Pamanukan Dan untuk beras perak ini Tentunya kita bisa Tambahin di Toko kita ya teman-teman ya Jadi kalau ada yang menanyakan Untuk beras perak Jadi Kita siapkan dulu Atau kita siapkan saja Berapa liter dulu Sepuluh Sampai dua puluh liter Sebentar kalau sudah Kepastiannya Pelanggan kita itu Memakainya setiap hari Atau bahkan Di atas satu orang Yang memakai beras perak ini Kita bisa Setok kembali Atau kita bisa Tambahkan lagi Untuk porsi belanja kita Satu karung Atau Setengah karung Bahkan Bahkan kalau Laku Bisa satu karung Sampai dua karung Ya teman-teman ya Tentunya Menurut Kantong kita Ya teman-teman ya Terkadang juga Kalau meskipun Barang cepat Barangnya cepat Habis Cuman kalau Keuangan kita Lagi Dibagi-bagi Untuk berbelanja Sana dan Berbelanja Sini tentunya Ya pintar-pintar Mengaturnya Sajalah Dan langsung Saja teman-teman Kita Sedikit Mengetahui Untuk modal Beras perak ini Untuk Per satu karung Dan juga Per satu liter Dan juga Untuk tata Cara penjualannya Kita Siapkan dulu Untuk laptop Antik Seperti Biasa Dan untuk Beras perak ini Satu Karungnya Ini Disini ya teman-teman Di tempat Saya berbelanja Untuk harganya 545 ribu Di area Saya Karena disini Saya juga Ngeteng Teman-teman Untuk pembeliannya Ya juga Tidak terlalu Banyak Jadi mendapatkan Harga Segitu 545 Untuk Per satu karung Dan Bila mana Ada yang Berbelanja Karungan Itu Kita Tambahkan 10 Sampai 15 Ribu Ya teman-teman Untuk Keuntungannya Jadi 545 545 Kita Bisa Tambahkan 15 Ribu Sampai 560 545 Kita Tambahkan 15 560 Maksudnya Atau 545 Kita Tambahkan 10 555 Tidak Apa-apa Teman-teman Untuk biaya Operasional Kita Ya Dikarenakan Kita Berbelanja Ke Agen Tentunya Kita Mengasih Tip Untuk Yang Mengangkat Dan Yang Mengikat Atau Bahkan Kalau Diantar Kesini Tentunya Kita Tidak Cuma Mengasih Minuman Saja Ya Teman-teman Kita Mengasih Untuk Uang Tip Jadi Biar Sama-sama Enak Biar Sama-sama Lancar Kira-kira Seperti Itu Dan Untuk Harga Per Satu Liter Kita Membaginya Dari Harga Perkarung Untuk Mengetahui Modalnya Jadi Untuk Beras Perak Ini 545 545 Saya Membaginya Untuk Beras Perak Ini Tidak 60 Teman-teman Jadi 59 Jadi Sebelum Kita Jual Kalau Bisa Biar Makin Teliti Jadi Kita Literin Dulu Teman-teman Kita Literin Dulu Untuk Isinya Memastikan Berapa Kadang-kadang Itu Tidak Jadi 60 Liter Cuman 59 Bahkan Kadang 58 Setengah Teman-teman 545 Saya Membaginya 59 Liter Itu Untuk Modalnya 9300 Disini Saya Menjualnya 10500 Teman-teman Kita Kurangin Harga Jual Kita 10500 Itu Keuntungan Per Satu Liter Ya Biar Sama-sama Tahu Kita Kalikan 59 Liter 74 500 Kurang Lebih Coba Kita Cek Kembali 10 Setengah Kita Kalikan 59 Liter 619 Setengah Kita Kurangin Harga Per Satu Karung Harga Model Dari Agen 545 Ya Betul Ya Teman-teman Ya Kalau Pas Kita Liter In Itu Isinya 60 Atau 59 Ya Kita Tinggal Membaginya Saja Teman-teman Jadi Sebelum Kita Jual Ke Pelanggan Kita Itu Kita Liter In Dulu Tidak Apa-apa Itu Tentunya Menambah Ketelitian Dalam Pengaturan Warung Kalau Menurut Saya Jadi Biar Belak-belakan Untuk Isinya Itu Mengetahui Oh Untuk Beras Perak Ini Isinya Sekian Untuk Beras Pulen Isinya Sekian Untuk Beras Ketan Isinya Biar Belak-belakan Tau Ya Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Sharing Singkat Dari Saya Mengenai Tata Cara Penjualan Beras Perak Dan Sharing Sharing Mengenai Usaha Warung Sembaku Usaha Minimalis Usaha Kecil-kecilan Tetap Semangat Berjualan Disambung Di lain Waktu Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Ari Sembako Mohon Maaf Jika Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Sekedar Sharing Sharing Saja Ya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Don't Saja 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 Em Terima kasih telah menonton